5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar adik-adik untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ke-6 Kita akan belajar dengan penuh semangat Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Ini pertanyaan Edo yang dilontarkan kepada kita adik-adik Apakah kalian pernah bekerja sama adik-adik? Pastinya pernah Lalu sikap apa yang perlu kita tunjukkan dalam kerja sama tersebut? Pastinya ada sikap menghargai, menghormati Dan kita dalam bekerja sama itu harus ada persatuan dan rasa persaudaraan Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula Udin beragama Islam Edo beragama Katolik Sedangkan Beni beragama Kristen Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakia beregu Sebelum berlomba mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi Agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung Alhasil tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut Nah ini tadi adalah bacaan tentang Udin, Edo, dan Beni Kamu pasti ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang Dalam bacaan tadi Udin, Edo, dan Beni itu dari latar belakang keluarga yang berbeda Bahkan agama mereka pun berbeda tetapi mereka bekerja sama dalam segala hal Contohnya mereka bekerja sama saat mengikuti lomba Nah ketika mereka bekerja sama dalam mengikuti lomba Mereka akhirnya menang Jadi setiap perbedaan kita itu bukanlah penghalang kita untuk bersatu Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Cerita perbedaan bukanlah penghalang Nah adikasidik bisa belajar nih hal pentingnya adalah Walaupun kita berbeda kita harus tetap bersatu Setelah itu buatlah ringkasan tentang cerita tersebut Nah ringkasan itu apa sih Kak Citra? Yuk kita pelajari dahulu tentang ringkasan Cara membuat ringkasan Pertama yang harus kita lakukan saat membuat ringkasan adalah Membaca naskah aslinya dulu Membaca naskah asli sekali atau dua kali Kalau perlu berulang kali hingga kita paham dulu adik-adik Yang kedua saat membaca naskah asli Kita harus mengetahui kesan umum atau inti tulisan tersebut Yang ketiga mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli Itu yang kita lakukan saat membaca naskah asli Setelah membaca naskah asli kita mencatat gagasan utamanya Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokoknya Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasannya Kita bisa menggunakan gagasan pokok yang kita temukan dalam bacaan tersebut Langkah berikutnya adalah gunakan kalimat baru Menggunakan kalimat baru ini berarti menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli Jadi kalau kita meringkas juga harus urut adik-adik Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan Kalian bisa menggunakan kalimat kalian sendiri Tapi intinya tetap yang ada dalam bacaan Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru Ketentuan tambahannya adalah Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal Meringkas kalimat menjadi frasa Frasa atau frase ya disini ya Frasanya menjadi kata Nah ini adalah bacaan perbedaan bukanlah penghalang di paragraf 1 Kita akan belajar meringkasnya adik-adik Tidak seperti biasa hari minggu ini sekolah terlihat ramai Berarti kita sudah dapat intinya bahwa sekolah itu sedang ramai Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan Oh kita tahu bahwa hari minggu itu sekolah ramai Karena anak-anak akan menghias kelas mereka masing-masing Untuk mengikuti lomba hari kemerdekaan Bapak kepala sekolah berpesan Tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama Nah berarti inti berikutnya adalah Udin dan teman-temannya sudah berbagi tugas dan tanggung jawab Maka ringkasan yang bisa kita buat Ini ringkasan menurut Kak Citra Hari minggu semua siswa datang ya ini adik-adik Ke sekolah untuk menghias kelas Karena hari Senin ada lomba menyambut hari kemerdekaan Udin dan teman-temannya sudah membagi tugas dan tanggung jawab Jadi ini ringkasan ini adalah inti dari bacaan di paragraf 1 Jadi kita ringkas adik-adik lebih pendek tapi intinya tetap ada Lalu untuk paragraf 2 Nah pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin itu sudah hadir Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat Edo dan Marta sudah meminta izin kepada teman-temannya untuk hadir terlambat Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi Nah disini intinya Edo dan Marta itu izin atau datang terlambat karena harus pergi ke gereja Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan Sebelum ke sekolah Udin dan Siti mampir ke rumah Edo Lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan Udin dan teman-teman memahami Hari minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama katolik Perbedaan waktu dan cara ibadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka Maka isi ringkasannya yang bisa Kak Citra ambil dari bacaan ini adalah Edo dan Marta datang terlambat karena harus ibadah ke gereja Udin dan teman-temannya saling torelansi walaupun berbeda agama Mereka bekerja sama jadi lebih ke intinya saja itu kalau dalam ringkasan Paragraf yang terakhir Nah paragraf ini siang hari sekolahnya mulai rame Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semara dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas Begitupun kelas Udin, Edo dan Marta itu sudah terlihat di antara mereka Selesai ibadah pagi di gereja Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah Senang sekali Udin dan teman-temannya berbagi tugas Ada yang menggunting kertas Ada yang naik ke atas meja dan menggantung lampion kertas Ada juga yang menghias pintu dengan kita kertas merah putih Lelah tidak terasa Tiba waktunya untuk sholat suhur Udin, Siti dan teman-teman yang beragama Islam menjalankan ibadahnya Edo, Marta, Dayu serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat Melanjutkan pekerjaan menghias kelas Menjelang sore pekerjaannya sudah selesai Kelas Udin sudah terlihat semara dengan hiasan-hiasan yang ada Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama Nah disini ringkasannya Kak Citrelit Abu dari paragraf 3 ini adalah Edo dan Marta itu sudah sampai di sekolah Dan langsung membantu teman-temannya Mereka berbagi tugas dengan adil Saat sholat, waktunya sholat suhur Udin dan teman-temannya yang beragama Islam Sholat terlebih dahulu Sore hari pekerjaan mereka sudah selesai Atau bisa kalian tambahin dengan Walaupun berbeda-beda, bekerja sama itu selalu menyenangkan Itu juga boleh Nah itu cara meringkas paragraf adik-adik Demikian tadi pembahasan kita di pembelajaran tematik tema 1 Subtema 2 pembelajaran yang ke-6 Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan Tetaplah semangat belajar dan jaga kesehatan kalian Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Bye Sampai jumpa.